Pemirsa lift bermuatan lima orang di sebuah resort atau penginapan di kawasan Ganyar, Bali jatuh hingga hancur. Lima orang meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Dari rekaman yang beredar luas dan menghebohkan masyarakat ini, lima orang menaiki lift dan bergerak naik. Tak lama berselang, lift meluncur jatuh dengan kecepatan tinggi di jalur trek lift sepanjang 65 meter. Lift hancur dan seluruh penumpang yang berada di dalamnya meninggal dunia. Polisi langsung menyelidiki kasusnya dengan olah TKP dan memeriksa empat orang saksi, serta sejumlah bukti lainnya termasuk rekaman empat kamera pengawas atau CCTV saat kejadian. Ada rekaman CCTV sudah kita amankan, lalu juga di VR CCTV juga sudah kita amankan. Ada berapa titik? Ada sekitar empat. Dengan kejadian yang menewaskan lima orang, pengelola penginapan juga menghentikan sementara operasionalnya hingga penyidikan selesai. Wakil Gubernur Bali, Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati, yang juga menjadi ketua perhimpunan hotel dan restoran Bali, memeriksa tempat kejadian. Wagyu memastikan perizinan dari penginapan ini telah habis dan diminta untuk mengurus kembali. Ini kan masih di bawah PRI cabang keupateriannya. Dan saya lihat sudah mati ijin-ijinnya dari PRI. Saya sudah bilang, enggak digurus ijin-ijinnya, jadilah angkota, kita juga bisa ikut membantu manak-manak masalah seperti ini. Jadi kepolisian kalau sudah menyatakan misalnya di sini ada kelala yang tahu misalnya nilu, mungkin untuk sementara sesuai asli pendidikan kita mengaktifkan atau tunda sementara operasionalnya. Dari kelima jenazah korban lift jatuh, tiga jenazah telah dimakamkan pada hari Minggu. Di antaranya suasana duka menyelimuti pemakaman niluh super ningsi di desa melinggi ke laut payangan Gianyar Minggu Sore. Aryanto Hutapya melaporkan dari Gianyar, Bali.